Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Kurnia Sain bersama Pak Adi nah pada video kali ini Pak Adi akan membahas tentang elektrolisis lelehan atau elektrolisis leburan atau elektrolisis cairan ya Nah pada elektrolisis leburan atau cairan atau lelean ini hanya kation ya kation kemudian ada anion dan elektrode yang terlibat dalam reaksi elektrolisis karena senyawa yang digunakan adalah senyawa ionik dan tidak mengandung air atau H2O ya nah sekarang kita perhatikan skema ini nah reaksi pada katoda reduksi kation nah pada skema ini yang warna merah dan yang warna biru keunguan ini ini paling sering kita gunakan untuk elektrolisis larutan ya yang pertama jika termasuk golongan 1A 2A AL dan ion MN 12 plus maka reaksi pada kation yang terjadi adalah 2 H2O ditambah 2 elektron ditambah 2 dan uhamin ya kemudian bila kationnya menghasilkan ion H plus maka reaksi yang terjadi adalah 2 H plus ditambah 2 elektron menghasilkan H2 nah dua contoh ini digunakan pada larutan daripada elektrolisis selarutan ya Nah untuk elektrolisis leburan atau lelehan atau cairan itu kita akan fokus di yang warna hijau ini skemanya bila kation ion ion logam lainnya yang tidak termasuk kelompok di atas maka yang terjadi adalah ion L H plus ditambah 2 elektron menghasilkan padatan L contohnya nanti jika senyawanya yang dipakai ini adalah mengandung N i maka ion N i2 plus nya ditambah 2 elektron menghasilkan padatan N i atau pakai set n 2 plus nanti di kation akan kita tulis set n 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan padatan set n atau bisa juga kita pakai ion yang menghasilkan ion ag maka di kationnya nanti kita tulis ion ag plus ditambah satu elektron menghasilkan padatan ag nah jadi pada elektrolisis lelehan kalian hanya perhatikan bentuk yang Pak Adi bikin di skema warna hijau ini Oke Nah kita lanjut Nah di sini ada reaksi pada anoda atau oksidasi anion Nah kita perhatikan di sini ada Oh skemanya lumayan banyak di sini ya Nah yang pertama yang skema warna putih itu elektroda bukan inet yaitu cpt atau au selain ini ya maka elektroda yang akan teroksidasi akan mengalami reaksi L padatan L atau LS ini ya padatan L terurai menjadi ion L X plus ditambah 2 elektron contohnya nanti kalau kita pakai padatan nikel nanti dia akan terurai menjadi ion nikel 2 plus ditambahkan 2 elektron Nah kemudian bila anionnya itu mengandung ion uhamin maka yang terjadi adalah 4 uhamin terurai menjadi 2 h2o ditambahkan u2 ditambah 4 e nah kemudian jika anodanya itu menggunakan elektroda Hai nah jika anodanya itu menggunakan elektroda inet yaitu yang mengandung PT C atau au emas ya maka yang terjadi ada dua gambar ini skemanya yaitu yang pertama bila ion sisa asam yang mengandung oksigen seperti SO4-2 NO3 main PO4 3 main maka reaksi yang terjadi adalah 2 h2o terurai menjadi X2 ditambahkan 2 elektron nah ini contohnya adalah 2 h2o di 4 H plus ditambahkan O2 ditambahkan 4 e nah kemudian yang warna hijau ini bila ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen eh contohnya CL main BR main imin dan lain-lain ya akan dioksidasi maka reaksi yang terjadi adalah pakai rumus yang warna kuning ini 2 X main terurai menjadi X2 ditambahkan 2 elektron nah ini contohnya adalah 2 CL main terurai menjadi CL2 plus 2 elektron nah pada skema reaksi anoda ini skema yang warnanya putih ini kemudian ada warna biru dan warna merah ini juga yang paling sering digunakan untuk elektrolisis larutan ya maka yang untuk elektrolisis lelehan atau leburan atau cairan kalian hanya fokus ke yang warna hijau ini nanti penulisan pada oksidasi atau pada anodanya oke nah bagaimana jika kita menemukan elektrolisis dengan senyawa ionik yang mengandung oksigen nah misalnya seperti ini ya elektrolisis leburan senyawa yang mengandung ion sulfat ion karbonat dan ion nitrat di anoda akan mengalami reaksi oksidasi sebagai berikut nah disini kan sulfat mengandung oksigen kemudian karbonat kan juga mengandung oksigen dan nitrat juga mengandung oksigen ya nyawa ion ikan ada yang mengandung polianion nah ini caranya yang pertama Pak dikasih contoh ini adalah ada SO 42 main ion SO 42 main yang terure menjadi SO2 plus O2 ditambahkan dua elektron ya kalau kita perhatikan harga biloknya S yang di ruas kiri dengan di ruas kanan itu adalah sama-sama empat tetapi pada O di ruas kiri biloknya adalah min 2 di ruas kanan adalah 0 jadi ini yang mengalami reaksi oksidasinya ya di biloknya O nah contoh berikutnya yaitu CO32 main terure menjadi CO2 plus O2 ditambahkan dua elektron nah disini harga biloknya O itu dari min 2 ke 0 ya ini yang mengalami oksidasinya nah kalau kalian perhatikan pada biloknya C di ruas kiri ini itu harga biloknya adalah eh 3 dikali 2 6 kurangi 2 4 ya jadi C nya di ruas ini adalah biloknya plus 4 yang di ruas kanan di ruas kanan itu juga plus 4 nah kemudian perhatikan pada NO3 main ini akan terurai menjadi NO2 plus O2 ditambahkan dua elektron nah biloknya kita perhatikan untuk O dari min 2 naik ke 0 ya sedangkan untuk N ini dari plus 5 ke 4 nah mana yang lebih memungkinkan mengalami oksidasi itu adalah yang O karena proses oksidasinya lebih kuat ya jadi ini adalah yang nantinya kalian akan jumpai di suatu ketika ada soal yang mengandung ion sulfat atau ion karbonat atau ion nitrat nah berikutnya Pak Adi udah siapkan latihan soal disini ada lima buah soal yang pertama elektrolisis cairan KCL dengan elektroda BT yang kedua elektrolisis lelehan NABR dengan elektroda C kemudian yang ketiga elektrolisis leburan K2CO3 dengan elektroda C kemudian yang keempat elektrolisis lelehan Na2SO4 dengan elektroda grafit ya grafit itu nama lain dari C kemudian yang kelima elektrolisis leburan KNO3 dengan elektroda BT nah sekarang kita coba lakukan penulisan reaksi kimia pada elektrolisis elektrolisis di lima soal ini nah pada soal nomor satu elektrolisis cairan KCL dengan elektroda BT nah ini langkah pertama kita tulis reaksi ionnya KCL ini terion menjadi K plus ditambahkan CL min oke nah kemudian kita baru menuliskan katodanya nah katoda ini kita fokus ke K plus ya kita perhatikan bagannya nah pada bagan katoda ini yang harus kalian perhatikan untuk elektrolisis lelehan itu yang garis warna hijau ya jadi nanti penulisan kationnya karena kation tadi pakai K plus berarti K plus ditambahkan satu elektron menghasilkan L padatan L atau padatan K ya nah rumus kuning ini yang kita pakai sebagai acuannya untuk kation oke nah berarti nanti katodanya yang kita tuliskan itu menjadi K plus ditambahkan dengan elektron menghasilkan padatan K nah ini dia akan jadi padatan nah kemudian pada anoda nah pada anoda yang kita perhatikan itu adalah ion CL min ini nah coba kita lihat bagannya lagi untuk yang anoda nah tadi skema anodanya seperti ini nah yang kalian perhatikan untuk elektrolisis lelehan ini skema yang warna hijau acuan penulisan oksidasinya itu seperti yang warna kuning jadi nanti 2 CL min terurai menjadi gas CL2 plus 2 elektron nah ini adalah penulisan untuk reaksi oksidasinya pada anoda nah jadi anodanya nanti yang kita tulis adalah 2 CL min terurai menjadi CL2 ditambahkan dengan 2 elektron oke nah kalau udah seperti ini berarti nanti Pak Adi akan tarik garis nah Pak Adi harus menghilangkan 2 elektron min dengan 1 elektron min nah ini harus kita samakan dulu caranya yang bawah ini Pak Adi kalikan 1 yang sini kita kalikan 2 biar dapat 2 elektron tetapi di sini ada 2 K plus sedangkan di atas juga ada K plus berarti yang atas juga kita kalikan 2 nah sehingga kalau seperti ini kita tulisnya nanti 2 KCL ini terurai menjadi 2 K plus ditambahkan 2 CL min ya kemudian di anod katodanya katoda itu nanti berubah menjadi 2 K plus ditambahkan 2 elektron menghasilkan 2 K padatan ya solid nah kemudian di anoda nah kemudian di anoda nah di anoda ini penulisannya tetap ya dari 2 CL min terurai menjadi CL2 ditambahkan 2 elektron nah kalau udah seperti ini berarti kita tinggal kita menyederhanakan reaksinya caranya gimana nah kita perhatikan disini ada 2 K plus disini juga ada 2 K plus nah berarti boleh kita coret nah ini hilang kemudian disini ada 2 CL ya sedangkan di bawah ini juga ada 2 CL nah ini boleh juga kita coret hilang nantinya nah dan yang terakhir itu yang kita hilangkan adalah elektronnya 2 elektron dan 2 elektron sehingga ini juga kita coret nah dengan demikian reaksinya yang tersisa adalah 2 KCL terurai menjadi 2 K padatan ditambahkan dengan CL2 nah CL2 ini biasanya wujudnya adalah gas nah ini adalah reaksi elektrolisis cairan K CL dengan elektrode PT ya reaksinya yang warna kuning ini oke lanjut ke soal nomor 2 elektrolisis lelehan NABR dengan elektrode C nah ini langkahnya yaitu NABR ini kita ionkan dulu jadi NABR itu terion menjadi NABR ditambahkan BR min ya maka nanti kata katodanya ini katoda katodanya itu NA plusnya nanti kita tulis menjadi NA plus ya ditambahkan satu elektron ya akan menghasilkan padatan NA ya padatan oke nah kemudian anodanya ini akan menghasilkan nah pada soal yang kedua ini elektrolisis lelehan NABR dengan elektrode C berarti nanti NA BR nya ini Pak Adi akan ionkan menjadi NA plus ditambahkan BR min ya nah kemudian kita siapkan katodanya katoda di sini yaitu NA plus ya ini katodanya nah kita cek lagi di di bagan nah ini bagannya kita ingat ingat rumusnya adalah L X plus ditambahkan NA menghasilkan L jadi NA plus ditambahkan satu elektron menghasilkan NA padatan nah ini adalah rumus bakunya ya untuk menulis elektrolisis lelehan pada kationnya nah jadi kita nulisnya nanti adalah NA plus ditambahkan elektron dia menghasilkan padatan NA nah ini padatan NA nah kemudian yang anoda ini nah anodanya berarti kita fokus BR min nah kalau kita amati di bagan nah pada bagan anoda ini yang kita perhatikan di warna hijau ini nah ini rumus bakunya 2 X min terurei menjadi X2 plus 2 E ya nah ini rumus yang nantinya kita tulis di elektrolisis lelehan di anodanya oke nah jadi kita tuliskan di sini adalah 2 BR min terurei menjadi BR 2 ditambahkan ditambahkan elektron nah kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal tarik garis kemudian kita jumlahkan dan kita setarakan dulu disini 2 elektron berarti dikalikan 1 disini ada 1 elektron berarti dikalikan 2 nah kalau dikalikan 2 berarti NA plus nya nanti ada 2 disini ada NA plus juga jadi harus dikalikan 2 sehingga nanti reaksinya adalah 2 NA BR terurei menjadi 2 NA plus ditambahkan 2 BR min ya kemudian katodanya itu adalah 2 NA plus ditambahkan 2 elektron dia akan menghasilkan padatan NA sebanyak 2 koefisiennya ya nah kemudian di anoda ini kita nulisnya tetap nah anoda ini kita nulisnya tetap jadi 2 BR min terurei menjadi BR 2 plus 2 elektron ya nah kalau sudah seperti ini berarti kita bisa melakukan coret-coret untuk menyederhanakan reaksinya ya nah kita perhatikan disini ada yang warna ada NA 2 2 NA plus disini juga ada 2 NA plus ini bisa kita coret hilang ini nanti nah kemudian ada 2 BR disini juga ada 2 BR nah ini juga bisa kita coret jadi 2 BR nya habis nah dan yang terakhir adalah 2 elektron nya ini dengan 2 elektron yang disini nah ini juga kita coret habis nah sehingga nanti reaksinya yang kita dapatkan adalah 2 NA BR ini kemudian terurai menghasilkan 2 NA padatan ini ya kemudian ditambahkan dengan BR 2 nah BR 2 ini adalah bukan gas melainkan liquid umumnya oke ini adalah reaksi elektrolisis lelehan NA BR nah kita lanjut ke soal berikutnya di soal ketiga ini elektrolisis leburan K2 CO3 dengan elektrode C berarti nanti K2 CO3 ini kita ionkan dulu menjadi 2 K plus ditambahkan dengan CO3 min 2 ya nah kalau sudah seperti ini kita baru bisa menuliskan kathodanya kathoda itu sama dengan nah ini kita hanya lihat di K plus nya tadi sesuai dengan bagan yang nah pada bagan ini berarti K plus ya warna kuning ini K plus ditambahkan 1 elektron menghasilkan K padatan nah ini yang kita tulis kita tuliskan di kathoda tadi nah jadi nanti nulisnya menjadi K plus ditambahkan 1 elektron menghasilkan K padatan oke nah berikutnya yaitu anoda anoda disini adalah ion CO 3 min 2 nah seperti yang Pak Adi jelaskan tadi itu penulisannya adalah penulisannya seperti skema ini penjelasan ini CO 3 min 2 ter ion terurai menjadi CO2 plus O2 ditambahkan 2 elektron yang warna putih ini yang kita tulis pada anodanya jadi CO 3 min 2 terurai menjadi CO2 ditambahkan O2 ditambahkan 2 elektron ya nah kalau udah seperti ini berarti kita harus hilangkan elektronnya tinggal ditambahkan nah kita kasih garis disini disini elektronnya ada 2 dikatota elektronnya ada 1 berarti kita kalikan 2 ya yang atas ini kita kalikan 1 sedangkan yang ini tetap ya hingga nanti hasilnya adalah K2 CO3 terurai menjadi 2 K plus ditambahkan CO3 min 2 ya kemudian katodanya itu 2 K plus ditambahkan 2 elektron menghasilkan padatan K sebanyak 2 ya kemudian anodanya ini kita tulis tetap yaitu CO3 min 2 terurai menjadi CO 2 ditambahkan O2 ditambahkan 2 elektron nah ini baru kita bisa menyederhanakan caranya kita coret yang sama yaitu 2 K plus dengan 2 K plus ini kalau kita coret ini hilang ya ini hilang dan ini hilang nah berikutnya itu adalah CO2 dengan CO3 min 2 dengan CO3 min 2 nah ini boleh kita coret juga jadi nanti dia hilang dan ini hilang ya nah yang terakhir adalah 2 elektron 2 elektron ini kita bisa hilangkan yang nanti dicoret ini habis dan ini habis nah yang tersisa adalah K2 CO3 terurai menjadi 2K plus padatan eh 2K padatan bukan K plus lagi ditambahkan dengan CO2 ditambahkan dengan O2 nah ini adalah reaksi elektrolisis leburan dari K2 CO3 pada soal nomor 4 elektrolisis lelehan Na2 SO4 dengan elektrode grafit nah grafit itu nama lain dari karbon ya nah di soal nomor 4 ini berarti Na2 nya Na2 SO4 ini kita ionkan dulu menjadi 2 Na plus ditambahkan SO4 min 2 ya nah kemudian kita siapkan katodanya katoda ini adalah di Na plus kalau kita perhatikan di bagian skema yang tadi nah pada bagian ini kita perhatikan yang warna hijau ini penulisannya kita perhatikan yang warna kuning ini jadi Lx plus ditambahkan Na menghasilkan padatan L jadi kalau pakai Na jadi Na plus ditambahkan 1 elektron menghasilkan padatan Na ya kita lanjut nah jadi disini kita tuliskan Na plus ditambahkan dengan 1 elektron dia akan menghasilkan padatan Na oke nah berikutnya yaitu anoda nah anoda ini yang kita perhatikan adalah SO4 min 2 di penjelasan sebelumnya penulisan rumus dioksidasi SO4 min 2 terore menjadi SO2 plus O2 plus 2 elektron nah ini reaksi yang kita tulis pada oksidasi di anodanya ya berarti disini kita tuliskan SO4 min 2 terore menjadi SO2 ditambahkan O2 ditambahkan 2 elektron nah dari sini kita tarik garis kita samakan 2 elektron disini dengan 2 elektron disini caranya yang bawah kita kalikan 1 yang tengah kita kalikan 2 berarti yang atas kita kali 1 juga karena 2 Na plus disini nanti muncul 2 Na plus reaksinya Na 2 SO4 terion menjadi 2 Na plus ditambahkan SO4 min 2 nah kemudian katodanya ini menjadi 2 Na plus ditambahkan 2 elektron menghasilkan padatan Na sebanyak 2 ya kemudian anodanya ini adalah SO4 min 2 terurai menjadi SO2 ditambahkan O2 ditambahkan 2 elektron ini baru kita tarik geris kita sederhanakan lagi nah disini ada 2 Na kemudian disini ada 2 Na berarti boleh kita coret kemudian disini ada SO4 disini juga ada SO4 min 2 sama-sama min 2 ini juga boleh kita coret nah kita coret ini kemudian yang terakhir yaitu 2 elektron ini dengan 2 elektron nah kita coret nah sehingga hasilnya yang tersisa adalah Na2 SO4 terurai menjadi 2 Na S padatan Na ditambahkan SO2 ini ya sisa kemudian ditambahkan O2 nah ini O2 nya oke nah ini adalah reaksi elektrolisis lelehan Na2 SO4 oke kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 nah pada soal nomor 5 ini elektrolisis leburan KNO3 dengan elektrode PT berarti nanti KNO3 nya ini kita ion kan dulu menjadi K plus ditambahkan NO3 min ya nah pada soal nomor 5 elektrolisis leburan KNO3 dengan elektrode PT ini langkahnya tetap sama yaitu KNO3 nya ini kita ion kan dulu menjadi K plus ditambahkan NO3 min ya nah K plus ini sebagai kation berarti nanti di katoda di katodanya nanti kita tulis K plus ditambahkan dengan 1 elektron menghasilkan padatan kalium ya kemudian di anodanya di anoda ini NO3 min ini tadi di penjelasan sebelumnya ada rumus nah ada rumus ini ada rumus ini yaitu NO3 min terurem menjadi NO2 plus setengah O2 ditambahkan 1 elektron nah rumus yang warna hijau ini itu yang kita tuliskan pada reaksi oksidasi di anoda elektrolisis nah jadi disini kita tuliskan NO3 min terurem menjadi NO2 ditambahkan setengah O2 ditambahkan dengan 1 elektron nah kalau sudah seperti ini kita perhatikan ini sudah 1 elektron ini sudah 1 elektron berarti boleh kita langsung sederhanakan berarti yang 1 elektron disini dengan 1 elektron yang disini itu boleh langsung kita coret ini kita habis ya nah kemudian kita perhatikan yang K plus disini dengan K plus disini juga boleh kita coret nah begitu juga dengan ya NO3 min dengan NO3 min ini nah ini juga boleh kita coret habis ya sehingga nanti yang hasil reaksinya yang tersisa adalah KNO3 terurai menjadi padatan K ini kalium ditambahkan NO2 ditambahkan setengah O2 nah ini adalah hasil reaksi elektronisis leburan dari KNO3 atau potasium nitrat oke demikian penjelasan tentang elektrolisis leburan atau lelehan atau cairan pada video pembelajaran kali ini nah silahkan komentar jika ada sesuatu yang dianggap salah tentu akan menjadi koreksi dari Pak Adi ya dengan demikian saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh